Salam Perspektif Baru untuk seluruh pendengar di Penjuru Nusantara Saat ini saya Hayat Mansur yang membawakan wawancara khusus Perspektif Baru selama 30 menit ke depan Wawancara ini dapat didengar di tempat Anda berkat kerjasama kami dengan berbagai pihak Jadi kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para mitra yang telah membuat acara ini bisa didengar di tempat Anda Dan bertahan selama 15 tahun lebih Dan narasumber kita hari ini merupakan usulan dari tim kami yang telah berbicara, yang telah melihat dari kegiatan narasumber kita Yaitu Pak Arief Aksujono Terima kasih Pak Arief dan selamat datang di studio mini kami Pak Arief ini sahabat pendengar merupakan inisiator satu Indonesia Inisiator satu Indonesia adalah perkumpulan relawan kebangsaan Dan salah satu komunitas ataupun masyarakat yang memiliki perhatian khusus terhadap kebangsaan ini adalah satu Indonesia Nah Pak Arief, mengapa Anda aktif di suatu Indonesia dan mengapa Anda melihat kebangsaan Indonesia ini dalam keadaan bahaya? Baik Sebetulnya kalau kita bicara secara... Mungkin lebih... saya merangkat dulu ke masalah sosial Masyarakat dulu Masyarakat di sekitar kita, nggak usah jauh sampai ke Indonesia Timur Kita bicara dulu yang di Jawa Barat sendiri saja Itu kan kita masih melihat bahwa Berbagai kelompok masyarakat Terutama Yang... Menengah Menengah ke bawah Itu mempunyai beberapa macam argumen dan dasar yang sangat berbeda Nah memang keberagaman ini sebetulnya dasar daripada negara kita sudah lahir dalam kondisi keberagaman Hanya yang menjadi permasalahan buat kita adalah mengenai suatu aktivitas yang lebih ke mengerah ke intoleransi Nah itu yang sebetulnya kita khawatirkan Malah Pak Anda khawatir intolerans saat ini di Indonesia akan tumbuh subuh? Nah... Itu sebetulnya sudah mulai terasa beberapa tahun terakhir Terutama di 20 tahun terakhir ini Dari sejak 1998 ke sini Ini kita sudah bisa merasakan adanya... Kembali hidupnya adanya intoleransi Meskipun dulu bibit-bibit itu ada hanya tidak terlalu terasa Karena skopnya masih sales sales yang sangat kecil Selain 2008 ke sini kita mulai merasakan ada bibit itu muncul Karena itulah makanya pada tahun lalu 2016 30 Oktober Kita bersama teman-teman di Bandung Itu kita buat yang namanya deklarasi Bandung untuk NKRI Oh, tahun berapa itu? 2016 Kita kumpulkan masyarakat Bandung Itu kurang lebih sekitar waktu itu kita targetkan sebetulnya 50 ribu masyarakat Bandung berkumpul di Stadion Siliwangi Di daerah Jalan Aceh Itu adalah membuat semacam perjanjian atau kesepakatan Masyarakat Bandung bersepakat untuk setia pada NKRI Membela pada Pancasila Dan itu adalah bagian-bagian yang kita lakukan di Bandung untuk NKRI pada saat itu Karena itu sudah kita lihat sekali titik Titik krusialnya sudah sangat berat pada saat itu Sehingga kita harus lakukan itu Meskipun banyak orang atau banyak masyarakat Rasanya kita aman-aman saja Aman dalam posisi yang mungkin belum terasa Tapi kalau kita sudah mulai melihat sesuatu yang sudah menyentuh ke sesuatu ini agak berbeda Terutama agama kalau kita bicara yang lebih terkenal Tidak usah kita bicara antara beberapa agama yang berbeda Sesama Islam sendiri Bahkan juga sesama Kristen pun Itu terjadi juga ada yang seperti itu Hanya karena kebetulan Mayoritas di masyarakat kita Memang beragam 90% beragam Islam Sehingga itu yang agak lebih terlihat Sebetulnya Apa yang anda lihat dari Kasus Pilkada Jakarta yang menggunakan sentimen Sarah Sehingga membahayakan keberagaman kita? Begini Kalau kita melihat pada sejarah Kita sudah jelas Fitrahnya negara kita ini lahir dengan keberagaman Karena itulah di bawah Burung Garuda itu ada pita Dengan tulisan yang sangat jelas Pinika Tunggalitka Itu yang tidak boleh kita lupakan Kadang Kadang-kadang Ada manusiawi juga Setiap kelompok mempunyai semacam sifat eksklusivitas Sepanjang eksklusivitas itu tidak membesar Mungkin tidak akan berdampak besar Berdampak besar pada negara Tapi begitu dia sudah membesar Dan itu menjadi sesuatu yang sifatnya fanatis Dalam kelompok itu Itulah yang akan menjadi berbahaya Nah Itu yang saat ini prosesnya kelihatannya Sudah mulai berkembang dan terjadi Kita mungkin Kenapa akhirnya pemerintah kemarin mengeluarkan Perpun nomor 2 Tahun 2017 Mengelarang suatu Ormas melarang Itu karena memang mungkin Disini sudah sangat terlihat adanya Hal-hal yang sudah mengarah kepada Eksklusivitas yang membahayakan negara kita Yang beragam ini Dimana bineka dulul harika Itu adalah suatu ikatan yang tidak bisa dilupakan Itu juga yang menjadi dasar Bahwa kita memakai nama Satu Indonesia Itu sebetulnya Dasarnya adalah dari Selain daripada kita merah Apa namanya Dari Misi daripada Sumpah Pemuda Satu Nusa Satu Bahasa Satu Bangsa Dan satu Indonesia ini adalah Pengikat dari itu semua Kebetulan memang Kita dalam berkumpul Ini kok ternyata banyak sekali Kawan-kawan yang beragam Yang ikut bersama-sama di kita Beragam dari sisi usia Ada kawan-kawan yang sahabat-sahabat di Satu Indonesia itu yang berkumpul dari usia 25 sampai dengan usia 75 tahun Nah ini kan beragam Apa sih aktivitasnya satu Indonesia ini? Sebetulnya awalnya kita nggak Nggak menjadikan sesuatu itu kewajiban yang harus kita melakukan sesuatu Jadi hanya ingin kita berintegrasi saja Setiap kelopok mempunyai gerakan-gerakan masing-masing Tapi saat kita perhatikan Gerakan untuk Gerakan untuk masyarakatan, sosial Tapi sifatnya sporadis dan masing-masing Tidak terintegrasi Inilah yang sebetulnya kita inginkan Kenapa? Kekuatan kita akan menjadi sangat bagus Seandainya semua itu bergerak Niatnya sama Kalau bicara, kita bicara sosial Kita bicara soal kebangsaan Kita bicara budaya Kita ingin menyadarkan kepada masyarakat Pentingnya masasila NKRI Bineka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar Fatima Itu kan kalau kita bergeraknya bersama-sama Itu tentu hasilnya juga akan lebih memuaskan Dibandingkan masing-masing dengan biaya yang juga pasti akan jauh lebih besar Tapi juga hasilnya diakui atau tidak Mungkin akan jauh lebih sedikit dibandingkan kalau dilakukan bersama-sama Itu kurang lebih yang bisa kita gambarkan Jadi awalnya kita ingin menyatukan Berintegrasi lah sama-sama Silahkan dengan organisasinya masing-masing Tapi dikitalah tempatnya berkumpul Apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat biasa untuk mencegah isu sara ini Muncul lagi di pilkada tahun depan Karena tahun depan 2018 ada pilkada serentak Termasuk diantaranya di Jawa Barat Ya sekarang kita melihat Sebetulnya kalau mencegah secara bersih Pasti tidak mungkin Tergantung siapa yang bermain masalahnya disana Sepanjang yang bermain itu masih menggunakan juga agama sebagai medianya Ya itu tentunya Nah sekarang bagaimana untuk mencegah itu Inilah yang sedang kita coba upayakan ke depan Adalah dengan berbagai upaya diantaranya ya kita berbagi dengan masyarakat Untuk sama-sama mensosialisasikan kembali lah Yang namanya kehidupan berpancasila Kehidupan berbineka Ada suatu tatangan lokal yang sebetulnya sudah mulai kita dilupakan Nah itu yang harus dikembali diingatkan lagi Yang terutama adalah gotong royong Kalau kita dulu ingat mungkin yang beberapa dari pendengar Sahabat-sahabat pendengar dulu pernah Yang usiasa saya itu saat dulu Yang namanya gotong royong itu sudah sama Itu siapapun melakukan sama-sama Untuk membersihkan parit Itu sama-sama Sampai ke masalah pembangunan rumah-rumah ibadah pun dilakukan bersama-sama Nah sekarang ini kan kalau kita lihat gotong royong itu sudah hilang Nah bagaimana itu yang bisa kita lakukan Mari kita ingatkan kembali masyarakat untuk melakukan hal itu Dan itu sebetulnya tinggal kita sama-sama bertajud Pemuka agama bergabung bersama-sama dengan tokoh masyarakat Tidak lagi melihat bahwa agama saya yang paling benar Atau apa yang saya lakukan ada yang paling benar Atau yang paling baik atau yang paling soleh Sampai ego itu sudah bisa kita kendorkan Dari setiap dengan bergotong royong ini Ya misalnya kedepan kita akan dalam beberapa waktu ini Bisa kita lebih turunkan tensinya Mungkin kalau mengatakan bersih sekali agak sulit Tapi tensinya bisa kita agak bersihkan Nah di sisi masyarakat mungkin Dengan upaya Pak Arief dan rekan-rekan di satu Indonesia Bisa tumbuh kembali kebangsaan dan keberagaman kita Namun kami ingin melihat dari sisi pemimpinnya Nah apakah Pak Arief dan rekan-rekan melihat Ada banyak pemimpin-pemimpin di Indonesia Ya untuk menjadi pemimpin yang benar-benar Pemimpin yang pluralis Baik untuk pemimpin daerah maupun nasional Harusnya seperti itu Jadi kembali lagi kami memang saat ini Salah satu juga daripada Apa yang kita lakukan di kawan-kawan di Satu Indonesia Karena aku betul di Satu Indonesia juga Banyak sekali teman-teman sahabat-sahabat kita yang senior Yang pun punya pengalamannya baik Itu memang kita mempunyai beberapa kriteria Untuk pemimpin-pemimpin baik Pemimpin daerah maupun pemimpin nasional Kita mengambil beberapa contoh yang bisa kita pakai Mungkin dari tokoh-tokoh pahlawan nasional Itu juga bisa dijadikan referensi Tapi paling tidak kita bisa melihat bahwa Kita membutuhkan pemimpin-pemimpin negara ini Atau pemimpin daerah yang jujur, rendah hati, tegas Bekerja untuk rakyatnya Nah itu yang tentunya menjadi dasar Nah inilah yang sekarang kita mencoba juga mencari dan menghadirkan Mungkin dalam proses waktu yang pedek ini tidak semudah itu Paling tidak Itu yang ingin kita lakukan adalah Bahwa dalam sampai dengan proses 2018 ke depan Kita sudah bisa juga memberikan suacang Gambaran Ini loh yang kita butuhkan Terakhir Pak Arik Tadi disebutkan Adanya pemimpin yang diharapan jujur, tegas, bersih Nah Sederhana Apa yang menjamin seorang pemimpin itu Nanti ketika memimpin Akan tetap begitu Dan terutama adalah tetap pluralis Kita memang untuk Kalau menjamin Saya rasa agak sulit kita sebagai sesama Tapi paling tidak Perjalanan hidup ini Ataupun Ini bisa kita Apa namanya Kita bisa jadikan Bahan referensi Untuk menjamin tentunya tidak Apalagi kalau kita perhatikan Sifat manusia ini Karena ada yang lucu juga Sebelum dia pegang Di organisasi pun Seperti itu Belum ada uangnya Gak rame Idealis Begitu ada uangnya Mulai kembali terlihat Ininya Nah kita harapkan Tidak seperti itu Inilah moral yang harus kita bangun Moral ini yang kita bangun Sehingga kita bisa Kembali lagi ke masalah kepala pimpinan Ini mungkin bisa kita berikan contoh Untuk saat ini Kami Kami dari satu Indonesia Melihat contoh yang paling Yang di depan mata adalah Seperti Pak Jokowi Itu contoh aja yang kita bisa melihat Bagaimana perjalanan hidup beliau Dan saat ini memimpin Apa yang beliau lakukan Mungkin itu bisa dijadikan Salah satu contoh Referensi Untuk pimpinan daerah Bahwa nanti dalam perjalanan Itu kan alat kontrolnya banyak juga Masyarakat juga ikut mengontrol Melalui Bisa melalui yang Formal kan bisa melalui Anggota Dewannya Yang di wilayah Atau kita sendiri juga ikut Membantu Oke Terima kasih Pak Arief Dan sahabat terang Sebagai penutup Saya mengingatkan kembali Bahwa Keberagaman Hanya kita yang bisa merawatnya Dan Kita juga yang bisa menentukan Pemimpin yang pluralis Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih